Terima kasih Sejarah asal mula orang Sunda Selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap Baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural Dan tempat yang diakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda Adalah Koa Pawon Yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon Desa Masigit pada Larang, Jawa Barat Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah Kurang lebih 9.000 tahun yang lalu Terletak di atas tebing dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut Goa yang selintas terkesan pengap dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gangping Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian Terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama situs Gua Pawon Situs perubakala ini dikenal atau diakini sebagai peninggalan sejarah Yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayakan masyarakat Sunda Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya Nisha Sylvia akan mencoba menguak sejarah di tempat ini Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah padalarang Banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah Sekaligus menikmati keindahan alam Atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini Ya pernah saya bertemu gitu sama para leluhur disini yang dipanggilnya ibu sepuh sama ramah sepuh Terus ada juga ayang tunggal, terus ayang mas gumulung Terus ada juga ayang kurba kawasa, ayang kurba asih, ayang kurba wisesa Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah gua Pawon, saya pun berjumpa Pak Lutfi Yang akan menemani saya melakukan penelusuran lebih jauh di tempat ini Untuk mencapai gua utama, jalan medaki dan cukup terjal, saya lalui dengan hati-hati Nah ini pelitian yang sudah kita lakukan selama ini di gua Pawon Ini kegiatan ekskavasi, 6 kotak sudah 3 meter 20 Kang Lutfi, sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung Waktu melakukan penelitian di gua Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya, saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di gua Pawon Saya katakan ini temuan sangat lekap Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan Jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi Jadi kita juga menemukan manusianya Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di gua Pawon itu Artefaknya sangat beragam Manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu Pada tidak kita sudah menemukan 6 individu yang kita temukan di gua Pawon ini Nah kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia perubah di gua Pawon ini apa saja, Kang? Nah yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut Dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru Tulang yang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah Ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana Dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu Tapi perhiasan yang kita dapatkan di Gopon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu Satu seri deh, di lubang bagian akarnya Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Rasanya tidak menemukan pengikatnya Tapi besar kemungkinan diikat, disatukan Kemudian juga dari bahan muluska Cangka muluska itu mereka ulah juga jadi perhiasan Kemudian dari taring kucing-kucingan Bisa saja dari harimau atau kucing hutan mereka ulah jadi perhiasan Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon Merupakan leluhur orang Sunda? Nah kan saya juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa katanya Di sini merupakan tinggalan tulang buluang ini merupakan cikal bakal Atau dari nenek moyang masyarakat Sunda sendiri Itu bagaimana kan sebenarnya? Iya, karena sampai sekarang kan asal usul Sunda masih tanda tanya Siapa sebenarnya Ki Sunda itu? Dari, kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini Kalau kita ambil kawasan geografis Tatar Sunda Di Tambak Sari kita temukan satu gigi manusia purba Umurnya di lapisan tanahnya 600 ribu tahun yang lalu Bisa juga jadi itu Ki Sunda Tapi tangan-tang juga Apakah Gua Pawon? Nah itu penting nanti dilakukan pelitian dari unsur DNA-nya Kita bikinkan seriasi DNA-nya DNA manusia pawon Prasejarahnya yang disebut Ki Sunda Misalnya sudah dapat umurnya 9.500 Kalau diungsannya dapat yang lebih bawah lagi akan lebih tua lagi Penamaan Gua Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur Karena pada saat pertama didatangi Di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang Sehingga terlihat mirip sampah dapur Dan istitulah kemudian gua ini dinamakan Gua Pawon Mendengar sejarah Gua Pawon yang begitu panjang Saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu Dengan ditemani Sofi Rekan Indigo saya Nah Sofi sekarang kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri Nah Sofi bisa sedikit flashback gak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau disini flashbacknya aku Kayak masa lalu ya ini ini masa lalu Orang-orang masa lalu Yang menggunakan bajunya itu Kayak yang Pakai daun awas daun gitu Jadi ini udah mulai datang Tadi Sofi aku ngeliat Sofi ke arah situ terus Mengiat ada sosok apa? Itu sosok kayak siluman kelawar lagi Siluman kelawar Oh ada siluman juga disini? Di sebelah situ kan berarti Di situ tuh disitu Disitu aku ngeliat ada kera Kera warna putih Tapi Besar? Tingginya sebenarnya? Besar sekitar Dua meter ada kali ya Nah disitu ya langsung tadi Langsung kayak Kita tuh kayak menarik dia gitu Iya Coba kita liat sebelah sana Sofi Nah Sofi sekarang kita agak lebih Masuk ke dalam Gua Pawon ini ya Sekarang yang Sofi liat itu bagaimana kondusinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu Aku liat disitu ada kayak Sosok-sosok ibu-ibu Lampetnya panjang Menggunakan selenang juga Warna ungu selenangnya Di situ juga lagi duduk Lagi ngeliatin kita Nah kalau saya, Sofi bisa bantu gak ikut Coba mendeteksi arah disini? Asap Saya tertantang Untuk merasakan aura penghuni gaib Di salah satu sudut Gua Pawon Disini Nah ini Sofi yang tadi Yang ibu-ibu yang Menggunakan penang ini Tetapnya ada di depan Alaman lagi Selalu ini juga Saatnya bersama Kang Ridwan Saya membuktikan sendiri Adanya penampakan makhluk gaib Di tempat ini Itu insya Allah akan terlihat Dan sangat terlihat Pergerakan dan lain sebagainya Dan mudah-mudahan bisa Tertangkap dengan Lebih baik dan lebih jelas Bergerak-gerak Bergerak-gerak Aku teringat dulu Jangan cuman mas Mampukah saya Menahan kuatnya energi yang Coba mendekat? Tetap Tidua Dunia Gak mau Udah Gak mau